Putri Presiden Joko Widodo Kahiyang Ayu mengikuti ujian penerimaan calon pegawai negeri sipil di Gedung Badan Koordinasi Wilayah Surakarta, Jawa Tengah. Saat diminta untuk wawancara, penulisan ilmu dan teknologi pangan Fakultas Pertanian UNS itu beberapa kali mengelak. Puluhan awak media yang sudah menunggunya sejak siang dibuat pocar kacir mengejar laju mobil kahiyang yang berputar di komplek bakorwil guna menghindari awak media. Dan dia bagusnya ya, ternyata masuk PNS gak langsung masuk aja ya. Harus ada tes tetap seperti orang biasa. Padahal dia Presiden ya Bapaknya ya. Bapaknya. Kalau saya sih setuju banget ya, jadi jangan memandang siapa orang tuanya. Justru ini mestinya ditiru ke depannya, mesti seperti ini. Jadi yang pernah kita dengarkan adalah buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Kalau mau nyari pemimpin misalnya dia punya anak, yang dites mendingan anaknya. Jadi kalau anaknya pintar, cakep di satu bidang misalnya, pasti orang tuanya juga. Kalau anaknya pintar, pasti orang tuanya pintar. Jadi misalnya anda ini mau menyalahkan orang tua anda bahwa anda tidak pintar gitu. Sebenarnya cuma di masalah casing aja kali ya. Masalah casing ya. Ya penting untuk tahu kualitas dari keluarga si pemimpin juga harus diketahui. Jangan nanti kita pilih pemimpin, punya keluarga, kita nggak tahu kualitasnya juga. Cuma ujungnya morotin atau malah kecenderungannya nyetir orang tuanya untuk berbuat melanggar aturan korupsi atau apa gitu. Kalau saya sih setuju gitu. Karena melihat bahwa anaknya ini tidak pakai nepotisme gitu. Tetap ikut tes, mengikuti prosedur yang ada gitu. Dan kalau kita lihat, beliau ini juga si Mbak Ayu ini nggak pengen diekspo sebagai anak presiden. Makanya dia berusaha kucing-kucingan dengan wartawan karena dia nggak pengen disorot bahwa Saya anak presiden, saya dapat banyak kelebihan, banyak fasilitas. Tapi ternyata nggak gitu. Jadi bukan tipe yang pamer-pamer. Saya baca beritanya ya. Dia tapi belum ada tahu kan dia terima atau nggak. Tapi dia bilang tuh dari berapa ribu gitu yang ikut, skor tertinggi itu 380-an. Kahiyang ini dapat 300. Jadi dia menurut saya tuh dia pas di tengah-tengah. Karena kalau dia terlalu bagus, 380 orang pasti, ya anak presiden bagus. Kalau dia terlalu jelek, dia ejekin. Anak presiden kok bego gitu. Tapi dia pas di tengah-tengah tuh dia udah tahu dia. Di tengah juga, anak presiden kok lu biasa-biasa. Nah ini pasti pas salah. Tapi dia pas di tengah-tengah itu. Yang repot kan dikatanya main kucing-kucingan sama wartawan. Dia ngumpet kan, ini karena dikelilingi sama pas pampres, pasti ketahuan terus. Pas pampresnya ingin. Pas pampresnya tuh. Pas pampresnya tuh. Makanya mendingan Anda melamar jadi pas pampres. Karena nggak ada tampak. Sebagai ini pengalih isu dia. Pengalih isu. Dia ngapur, kayak ngapur. Ntar saya dikira pot buang. Oke, tembuk tangan dulu. Oke, Riz.